Intro Baik, terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore UAVers Jadi pada sore hari ini Kita berkesempatan Untuk berbincang-bincang Dengan beliau Haji Ahmad Ridho Amir S-A-G-M-H-I Beliau ini merupakan Imam Masjid Agung di Kota Batam Jadi pada sore hari ini Kita akan mengangkat tema terkait dengan Kuliah terus, ibadah harus, rejeki mulus Jadi itu tema besar kita pada sore hari ini Mungkin langsung saja kita sambut dengan Bapak Haji Ahmad Ridho Amir Selamat sore Bapak Selamat sore Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Baik Iya izin Bapak mungkin nanti Bapak boleh perkenalkan diri dulu Bapak mungkin kepada audiens kami Yang ada di live on air Seperti itu Silahkan Bapak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Ridho Amir Memang betul saya khidmat Imami di Masjid Agung Batam Sejak tahun 2000 Jadi sekarang tahun 2024 Sudah 24 tahun Di samping saya Alhamdulillah Sebagai Paif Di Kementerian Agama Paif itu adalah penyuluh agama Islam Fungsional Demikian pada kali perkenalannya Baik terima kasih Pak Ahmad Jadi teman-teman semuanya Jadi pada sore hari ini Kita akan mengangkat tema nih Mengingat Sekarang itu kita masuk di bulan Ramadan Karena apa Karena di bulan Ramadan ini Kita adanya Banyaknya keluhan Bapak Sebenarnya Kebetulan saya juga dosen Juga di UIB Banyak Alhamdulillah Jadi banyak mahasiswa kami Yang memang agamanya itu muslim Bapak sendiri Di UIB sendiri Jadi untuk Teman-teman itu Buka puasa itu kan sekitar jam Mungkin jam 18 15 Mungkin sekitar 18.20 Nah Kebetulan kalau di UIB itu Kita jam kuliahnya Mulai startnya dari jam 6 Setelah jam 6 Nah Iya jam 6 Jadi adanya kendala terkait dengan perkuliahan sendiri Nah mungkin Nanti saya akan bertanya-tanya nih kepada Bapak Kira-kira Bagaimana sih menurut Bapak Terkait solusi sendiri Apakah jika misalnya Untuk buka puasanya ditunda dulu Dan lain sebagainya Mungkin nanti kita akan sharing-sharing Dari pertanyaan yang akan saya berikan Seperti itu Baik Jadi disini Untuk tema besarnya Kita akan membahas terkait dengan bahwa Mahasiswa UIB itu Dan kampus lain di Batam itu Umumnya memang Kuliah Sambil bekerja Bapak Jadi Anak-anak itu pulang kantor Sekitar jam 5 sore Nanti jam 6 Langsung kuliah Di kampusnya masing-masing Sehingga Perlu cara Atau tips Untuk tetap semangat Bekerja di Masa puasa ini Di bulan Ramadan ini Seperti itu Lalu yang kedua Untuk waktu perkulian tadi Yang sudah saya sampaikan juga Bapak Bertabrakan dengan ibadah tarawih Nah Itu sendiri Apalagi Saat akan memasuki masa ujian Tengah semester kita Minggu depan ini Bapak Untuk di UIB sendiri Kita itu Sudah memasuki masa ujian Tengah semester Seperti itu Selanjutnya Tips-tips agar Ibadah tetap bisa dilaksanakan Di tengah kerja Untuk mencari kerja Serta ujian Jadi untuk ujian bisa ikut Namun Sholatnya itu Apakah boleh diganti Mungkin Silahkan nanti Bapak Mungkin Bisa sampaikan gitu Karena Karena jamnya itu Bentrok Bapak Bertabrakan dengan Jam kuliah Serta waktu sholat tarawih sendiri Baik Lalu Apakah pentingnya Ibadah sholat sunnah Di masa Ramadan itu Juga mungkin nanti Boleh disampaikan juga Seperti itu Bapak Mungkin Dengan pertanyaan saya yang pertama Tadi mungkin boleh ditanggapi sendiri Bapak Bagaimana sih Bapak untuk Menanggapi Atau Memberikan solusi Untuk kuliah di UIB itu Memang Jamnya itu Bertabrakan dengan Jam sholat tarawih Nah Itu bagaimana Bapak Baik Terima kasih Pak Atau Mas Abdurrahman Karena masih muda Saya panggil Mas aja ya Ya Pak dosen kita nih Masih muda Baik Saya tertarik Dengan Tema besar kita Kuliah terus Ibadah harus Rejeki mulus Ya Ini Menarik sekali Dan luar biasa Ini nampaknya Mahasiswa-mahasiswa di UIB Para pejuang semua nih Karena tadi disebut Mereka mayoritas bekerja Ya Bekerja Saya juga dulu dosen Sejak tahun 2004 Sampai 2012 Di Politeknik Negeri Batam Dan Mahasiswa saya 90% Memang juga pekerja Baik Terkait Kuliah Terus Sebagai sebuah Kewajiban Seorang Mahasiswa Mahasiswi Yang memang Belajar Belajar Jadi bukan karena Datang puasa Ramadan Lalu kuliahnya Libur Kenapa kuliah terus Karena kuliah ini Merupakan Kewajiban Kewajiban kita Sebagai seorang muslim Ya Jadi Talabul ilmi Fariadatun Ala kulli muslimin Wa muslimatin Jadi Kuliah Harus terus Jalan Gak boleh libur Karena Salat Kewajiban Berpuasa Di siang hari Apalagi karena Solat Terawih Kita harus bisa Membedakan secara Hukum dulu Mas Abdurrahman Kuliah ini Wajib Hukumnya Benar pak Kuliah itu wajib Menuntut ilmu tadi Sementara Solat Terawih itu Hukumnya Sunnah Ya walaupun Sunnah Tapi jangan kita Sepelekan Karena Qiyamu Ramadan Terawih itu Bagian daripada Qiyamu Ramadan Dia memiliki Ya pahala Yang tinggi Karena di dalam Bulan Ramadan Amal ibadah itu Dilipat gandakan Baik yang wajib Maupun yang sunnah Inilah keistimewaan Bulan Ramadan Baik Saya tertarik Yang kedua Ibadah harus 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 dong Ya Konteksnya Dalam Perbincangan kita Sore hari ini Khususnya Ibadah puasa Ibadah puasa Kenapa harus Ya karena Memang Dia merupakan Kewajiban juga Ya Tadi menuntut ilmu Wajib Kemudian Ibadah puasa Ramadan Dia juga Kewajiban kita Ya Apalagi dia termasuk Salah satu Rukun Islam Yang kelima Bunial Islam Mu'ala khamsin Syahadati Alla ilaha illallah Wa iqawmissolah Wa ita'izzakah Wasawmi Ramadan Wa hajjil bayt Manistatau Ilai sabila Jadi puasa Ramadan itu Adalah kewajiban Yang nomor 4 Dalam Rukun Islam Jadi sama-sama wajib Posisinya Kuliah wajib Puasa juga wajib Baik Sekarang Yang ketiga Rejeki mulus Rejeki mulus Kita harus Pakat dulu nih Mas Abdurrahman Bagaimana itu Pak Apa rejeki itu Rejeki itu Kita jangan Mempersempit Kalau rejeki itu Cuman Cuan You know cuan Berarti gak segalanya itu Semua terkait dengan Uang gitu ya Pak Iya Rejeki dari Allah itu Zahiron wa batinan Baik lahir Yang bersifat Fisik Materi Ya Ya Uang memang rejeki Tapi salah satu Salah satu Ada yang lain ya Pak Salah satu rejeki Terlalu banyak yang lain Kesehatan kita Sehatan Itu adalah rejeki Panjang umur kita Betul Itu rejeki dari Allah Kita bisa menghirup Napas saja Kadang kita lupa ya Pak Itu rejeki Itu rejeki Rizeki yang paling besar Adalah keimanan Dan keislaman itu Bagi kita sebagai Seorang yang beragama Baik Dan masih banyak lagi Jadi kita harus Pakat ketika kita Menyebut rejeki Nanti dalam forum ini Jangan terbayang Hanya cuma cuan aja Uang aja Bahasa Orang Padang Bukit Tinggi itu Piti 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 Jadi bukan cuman piti Kita sehat lahir batin Kita bisa masuk kuliah Punya kawan-kawan Yang baik-baik Juga itu merupakan Rezeki dari Tuhan Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi clear Nampaknya tiga kita nih Kuliah terus Kemudian ibadah Harus Rejeki Dengan kita terus kuliah Dengan kita terus menjalankan Kewajiban kita puasa Di bulan suci Ramadan Insya Allah Rezeki kita akan mulus Amin Itu barangkali Kemudian berikutnya Toleransi itu Oh gitu Memang sih sebaiknya Kalau Mayoritas muslim Di kelas itu Ya apa Dari pihak dosen Atau dari pihak kampus Memberikan kesempatan Untuk mahasiswa Mahasiswa Untuk berbuka puasa Terlebih ada kewajiban Sholat di situ Benar Sholat maghrib Sholat maghrib Jadi itu fleksibel saja Ya fleksibel saja Karena Ya saling menghargai Satu sama lain Ya pihak kampus Menghargai mahasiswa Ya mahasiswa juga Jangan kemudian Begitu diberikan toleransi waktu Kemudian Terlalu Apa namanya Berleha-leha Apa berleha-leha itu Santai-santai Jangan sampai juga Menghilangkan banyak Waktu-waktu Jam kuliah itu Itu barangkali Nah yang terakhir Yang terakhir Tentang benturan Ibadah Sholat Tarawih Tarawih Ingat ya Tadi Di awal Sudah kita sampaikan Bahwa Kuliah itu wajib Wajib Sementara sholat Tarawih Hukumnya apa Sunnah Sunnah Jadi gak bisa Beralasan Karena benturan Ah saya pilih Sholat Tarawih dulu Jadi gak kuliah apa Ganggu kuliah Gak kuliah Gara-gara sholat Tarawih Gak bisa Jadi Malayatimul wajib Ila bifawawajib Jadi Gak bisa yang wajib itu Dikalahkan dengan Yang Sunnah Nah bagaimana cara Men siasatinya Cara men siasatinya Ya mudah-mudahan ya Tadi saya bilang Mahasiswa Di WIB ini Rata-rata Nampaknya Pejuang Pejuang Mereka harus Bekerja Sisi yang lain Harus kuliah Iya Mudah-mudahan bisa Berjuang berikutnya Artinya apa Tarawih gak mesti Harus habis isya dilaksanakan Sholat Sunnah Tarawih Kita bisa lakukan Habis pulang kuliah dong Benar Kuliah pulang jam berapa Kalau misalnya kita Satu sesi Kita itu pulang Dari jam 6 Sampai jam 8 Satu mata kuliah pak Misalnya sekitar 2 SKS Hingga 3 SKS Namun kalau jam kedua Itu mulai dari jam 8 Hingga jam 10 malam Baik Ya Jam 10 malam Jam 10 malam Kalau khususnya Bulan Ramadan Saya kira masih Bersemangat kita kok Iya Salat Sunnah Tarawih Paling kita lakukan Lebih kurang 20 menit 30 menit Selesai Ya kan Dengan surah yang pendek-pendek Ya Kecuali barangkali Di masjid-masjid tertentu Ada yang punya target Satu malam Satu juz Ini kalau dilakukan Atam Satu bulan kan Kalau masiswa Lakukan ini tentu Karena sudah payah Pulang kuliah jam 10 Ya kita harus bijak Manfaatkan waktu Sebisa mungkin Sebisa mungkin Ya tetap Melaksanakan hal-hal Yang disunahkan Karena momennya Momen Ramadan Itu barangkali Baik Terima kasih Pak Ahmad Jadi memang Teman-teman ya Jadi memang Saya mungkin sedikit Ini pak Bercerita terkait Dengan pengalaman saya Ini Di hari kemarin Kebulan saat mengajar Jadi memang Ada juga Mahasiswa kami Mahasiswa saya Terkait Pak Mohon izin Saya gak bisa kuliah Kenapa? Karena saya Solat Tarawih Jadi jelas ya teman-teman Jadi Pak Ahmad sudah bilang Solat Tarawih itu Sebatnya sunah Jadi bisa dilakukan Nanti setelah perkuliahan Gitu ya Bapak Jadi bukannya Tidak dilaksanakan Tidak Tapi tetap dilaksanakan Namun tadi di rumah Setelah pulang kuliah Jadi Bukan kendaraan teman-teman Untuk kamu tidak kuliah Dan secara syariat Tidak boleh Jadi perkara yang sunah Mengalahkan hal yang wajib Kuliah ini kewajiban kita Untuk menibah ilmu Gitu ya Pak ya Tadi Saya sampaikan Tolabul ilmi Fariadatun alakul Limuslimin Wa muslimatin Jadi menuntut ilmu itu Sebagai sebuah kewajiban Jadi gak bisa Saya Pak dosen libur dulu Izin gak kuliah Karena saya Solat Tarawih Nanti satu bulan Libur Nah itu mengganggu Perkuliahan kita Ya baik Baik terima kasih Pak Ahmad Jadi kita Sudah punya pandangan Gitu ya Jadi terkait dengan Perkuliahan tadi Bentrok dengan Jam waktu Solat Tarawih Teman-teman Mungkin Saya akan pertanyaan Pertanyaan selanjutnya Menurut Bapak sendiri Bagaimana Pak Untuk cara menjaga Konsentrasi saat kuliah Di saat menjalankan Ibadah puasa Kebetulan Pak Untuk di UIB sendiri Kita itu ada Kelas malam Dan yang kelas pagi Kelas pagi Nah mungkin Untuk pertanyaan ini Kepada teman-teman Yang di kelas pagi Kalau di kelas pagi Di UIB itu Kita start dari jam 9.50 Hingga nanti jam 12 siang Nah mungkin Bagaimana sih Pak Tips and trick Agar tetap Konsentrasi Tetap penumpa Walaupun di bulan Ramadan Mungkin sekilas Kita mengatakan Eh enakan malam Kuliah Enggak haus Kalau haus pun bisa minum Wah siang Lagi pas puasa lagi Campe Lemes badan Lemes Ingat kawan-kawan Sahabat-sahabat saya Para mahasiswa Mahasiswi Sesungguhnya Allah itu Tidak pernah Memicinkan matanya Menutup matanya Untuk Senantiasa Mencatat Perbuatan Perbuatan Baik hambanya Ya itu pertama Yang kedua Al-ujroh Bi-qadrit ta'am Upah itu Ya Diberikan Pahala itu Akan diberikan Sesuai dengan Kepayahan Seseorang Nah sekarang Saya tanya Mas Abdurrahman Kira-kira Lebih payah mana Kuliah pagi Yang sampai siang Dengan kuliah malam Sama aja sih pak Sama-sama payah pak Tapi kondisi puasa Iya Secara fitrah ya Iya Tentu mungkin Lebih payah pagi Yang pagi Karena kondisi puasa Iya Gak usah khawatir Yang kuliah pagi Akan diberikan Pahala yang jauh Lebih besar Daripada yang kuliah malam Oh begitu Kalau itu yang kita rasakan Baik Nah Karena pagi hari Dalam kondisi Suasana puasa Tapi dia harus tetap kuliah Fokus ya pak Mindset ini Yang harus kita munculkan Dalam diri kita Supaya tetap produktif Bekerja Siang hari Tetap produktif Kuliah Iya Jadi Jangan kayak tadi tuh Mau alasan Mau terawih Libur kuliah Gak kuliah pak Lalu alasan puasa Karena lembas Gak kuliah lagi Gak kuliah lagi Habis pak mahasiswa kita Pak Nabi Habisnya dijadikan alasan itu Jadi Orang puasa Harus tetap Produktif dia Harus tetap produktif Dan ingat Ya Dan ingat Karena anda Kuliah pada saat puasa Di siang hari Maka Allah akan memberikan Pahala yang berlebih Yang berlipat ganda pada anda Baik Terima kasih pak Ahmad Jadi Teman-teman itu ya Tadi satu lagi Jadi untuk kalian teman-teman Yang kuliah di kelas pagi Gitu ya Jadi kalian tuh tetap harus semangat Gitu ya Karena Harus tetap semangat Karena tadi pahalanya Berbeda gitu teman-teman Jauh lebih banyak Untuk teman-teman yang Menimba ilmu Di saat kalian masih puasa Dan saya rasa Dalam kondisi kita Bukan kelaparan Orang puasa itu bukan kelaparan Tapi Menahan lapar Menahan lapar Beda loh Laper dengan kelaparan itu beda Justru dalam suasana yang Yang perut tidak Tidak dalam keadaan kondisi Kekenyangan gitu Kita bisa lebih konsentrasi Gitu ya pak Kita bisa lebih fokus Lebih gak ngantuk gitu ya pak ya Bisa kalau teman-teman Nah itu tergantung yang bersangkutan Iya Abis makan gak ada ngantuk gitu pak Atau sahurnya kebanyakan ya Baik Baik terima kasih Jadi itu sudah terjawab ya Teman-teman pertanyaan yang tadi Mungkin pertanyaan selanjutnya Kita akan bertanya terkait dengan Apakah ada tips pak Untuk mengatur jadwal kuliah Dan waktu berbuka puasa Agar tetap efisien Mengingat tadi Waktu juga sudah Saya sampaikan juga kepada pak Ahmad Mungkin Tadi silahkan pak Ahmad Untuk memberikan pandangannya ya pak Ya baik Memang Ini Sebetulnya Tidak di saat puasa saja ya Memanage waktu itu Mengatur waktu itu Ya di luar bulan puasa Waktu pun harus kita manage Kita atur sedemikian rupa Supaya Waktu ini Tidak hanya Kuantiti Tapi kualitas Baik Kualitas Harus Harus kita kejar itu Nah Yang pertama tipsnya Tipsnya yang pertama ya Di saat kita Saur Jangan terlampau Kenyang Kenyang lah Ya secukupnya aja Secukupnya Atau tidak Saur sama sekali Ah saya kuat kok Bawa usah sahur Tidak apa-apa Eh tiba besok masuk kuliah Nantuk dia Nantuk dia Lemas dia Asam lambung Asam lambung Apalagi Fis sahuri barokatun Dalam makan sahur itu Ada keberkahan Apa sih berkah itu? Berkah itu adalah kebaikan Ya banyak kebaikan Baik secara Fisik Maupun secara psikis Ya Jadi Sebisa mungkin Bangun sahur Makan sahur Harus dilakukan Apalagi anda bekerja Apalagi anda Kuriah Lalu yang Berikutnya adalah Karena Ibadah puasa ini Tadi saya sampaikan Harus setap Produktif kita Dalam bekerja Termasuk ya Dalam mencari ilmu Ya lakukan hal-hal yang Penting-penting Ya gak penting Kongko-kongko Kurangin dulu deh Agar lebih efisien Lebih iya Jadi energi kita Tidak terbuang Percuma Ya kalau Mau ngopi bareng Sekarang kan lagi Lagi musim ngopi bareng Kan gak bisa kita lakukan Siang hari Malam pun Soal tarawih pak Nah gitu Habis tarawih masih bisa Ya Tapi jangan lalu-lalu juga Sebaiknya digunakan Untuk Tadarus Al-Quran Ya Untuk motolah Mengulang-ulang Kembali perkulihan kita Ya Pokoknya dimanage Sedemikian rupa Diatur waktu itu Baik Terima kasih pak Masih teman-teman Tadi sudah dengar sendiri ya Jadi untuk Di bulan Ramadan sendiri Memang kita lihat Waktu itu sangat sempit Teman-teman ya Jadi Untuk waktu perkulihan Juga kita bendrok ya Sama-sama jam 6 Dan disitu Ada waktu berbuka puasa Ada juga waktu Untuk sholat maghrib Gitu ya teman-teman Jadi Memang untuk waktu sendiri Memang harus Efisien gitu Ada tiga pertanyaannya Baik Oh baik Pertanyaannya yaitu Bagaimana cara menghindari Dehidrasi Dan kelelahan Saat berpuasa Dan tetap aktif Dalam kegiatan kuliah Jika kelas pagi pak Itu tadi mungkin Hampir mirip pak Sebetulnya tadi Sudah terjawab Jadi jangan berlebihan Ya Kulu wasyurabu Walatusrifu Makan Minum Silahkan Apakah itu Berbuka puasa Apakah itu sahur Tapi jangan berlebihan Jangan berlebihan Ya jangan berlebihan Yang berikutnya ya Tadi itu Tinggalkan hal-hal Yang sekiranya Kurang bermanfaat Lakukan hal-hal Yang lebih Lebih Produktif Yang lebih efisien Ya Yang penting bagaimana Khususnya di bulan Ramadan Puasa Atau kiam Ramadan Kiam Ramadan itu Ibadah-ibadah Selain puasa Ya Walaupun puasa itu Termasuk diantaranya Ya bisa tetap Kita lakukan Gitu Kuliah jalan Apa tadi Kuliah terus Ibadah harus Rejeki Insya Allah Mulus Insya Allah Baik Jadi Mas Abdurrahman Mungkin saya tambahkan Saya harus Meyakinkan Kawan-kawan Mahasiswa di Ibu IB ini Allah akan Mengangkat derajat Orang-orang yang berilmu Allah akan Mengangkat derajat Orang-orang yang beriman Yarfailahu Ladina amanu minkum Walladina utul ilma Darajat Lalu Kuliah Mencari ilmu Sebagai bentuk Ketaatan kita Kepatuhan kita Tadi sudah Saya sampaikan hadisnya Barusan ini Saya sampaikan ayatnya Nah Ada garansi Yang menarik Sekali Harus kita yakini Sebagai seorang Yang beragama Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Kuliah Termasuk indikator Ketaatan Ketakwaan Seseorang Karena Belajar itu Wajib Lalu Puasa Ramadan Kewajiban Ini pun Sebagai indikator Bentuk Ketaatan Kepatuhan kita Kepada Allah Kita menjalankan Perintahnya Nah Kalau sudah kita Lakukan ketaatan Ketaatan ini Sebagai bentuk Ketakuan kita Tidak usah khawatir Yajallahu Makhroja Allah akan Senantiasa Berikan solusi Terhadap Problem kehidupan Yang dihadapi Lalu Ayat berikutnya Waya Rizukhu Min Hayzula Yahtasib Nanti Allah Akan berikan Rizki Kepadanya Yang berlimpah Amin Jadi insyaallah Mulus semuanya Amin Baik Terima kasih Pak Amat izin Baik Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Mungkin Apakah Saran untuk Mengelola stres Pak Di saat Kuliah Selama bulan remoda Itu bagaimana ya Pak Cara mengelola stres Anak-anak muda Lebih paham Ada istilah Ada istilah Baper Jadi jangan Baperan Jangan baper Kadangkan stres itu Banyak Pak Karena ini mengingat Mau UTS Gitu Pak Tukas mulai menumpuk Dari dosen Nah itu tadi Berawal dari bagaimana Kita mengatur waktu kita Seringkali kan stres itu Karena tekanan ya Benar Kita tidak mampu mengatur Mana sih yang harus Didahulukan Dalam doktrin agama kita Ada Al-aham Minal muhim Jadi Ada yang penting Ada yang lebih penting Nah ini Kita harus pandai Mengatur Mana yang harus Skala prioritas Skala prioritas Itu barangkali Ya insyaallah Mudah-mudahan Para mahasiswa Ya anak-anak muda Jauh daripada Apa namanya Stres lah insyaallah Amin Apalagi dengan berpuasa Amin Ya Karena Karena berpuasa itu Membangun Kesadaran kita Antara lain Hikmahnya Tentang keberadaan Tuhan Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dibuat Enjoy aja Dibuat happy aja Kuliah Waktunya kuliah Bismillah Berangkat kuliah Waktunya Semangat Jangan menjadi beban ya pak ya Jangan menjadi beban Kalau menjadi beban Pasti akan stres Teman-teman Akan stres Nanti Jadi happy Yang penting dibawa happy aja Tugas banyak Kerjain gitu ya Sedikit-sedikit Nanti lama-lama juga Selesai Selesai Diangsur istilahnya Diangsur Dicicil Oke Baik selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Yaitu bagaimana pak Untuk Cara menjaga keseimbangan Antara Ibadah puasa Dengan tugas kuliah Yang menumpuk Apakah itu Menjadi kendala Apakah itu juga Menjadi suatu Bisa menjadi suatu Keseimbangan Mungkin tadi Sedikit bapak Sudah menjelaskan Mungkin agar lebih jelas lagi Biasanya kalau kuliah siang Itu ada istilah Makan siang kan Sekarang kan Nggak ada istilah Makan siang lagi Artinya Ada Sisa waktu Masih Habis sholat zuhur Kita bisa Manfaatkan Waktu itu Ya untuk Apa yang bisa kita Kerjakan tugas-tugas Dari dosen Ya mungkin Sambil kita diskusi Dan ingat ya Diskusi yang kita lakukan Di dalam bulan Suci Ramadan Itu juga Itu majelis ilmu Yang akan mendapatkan Ganjaran pahala Yang juga Besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Jadi untuk tugas sendiri Jadi kalau puasa Tidak menjadi hambatan ya pak ya Karena malah Waktu kalian untuk makan siang Malah bisa untuk ibadah Bisa untuk mengerjakan tugas Begitu ya pak ya Betul Karena mengerjakan tugas Misalnya kelas pagi itu Memang selesai jam 12 pak Jadi pas kali waktu Subhanahu wa ta'ala Pas kali waktu Subhanahu wa ta'ala Ada sholat isha Ada sholat tarawih Nah ini kapan kita mengerjakan Tugasnya pak Gitu kira-kira Kita kenal ada istilah Ngabuburit ya Ngabuburit Nunggu Nunggu saat jelam maghrib Ya berbuka puasa Ya kita harus berpikir positif Tidak mesti Ngabuburit itu harus jalan Kesana kemarin Nunggu waktu maghrib Yang bisa dikatakan Boleh jadi itu Sebetulnya bisa menjadi sia-sia Buat kita Sambil nunggu maghrib Kan kita bisa buka-buka Mengerjakan tugas Mengerjakan tugas Di salah-salah waktu tadi ya pak Iya Nah jadi teman-teman tuh Tadi ada solusi Dari pak Ahmad Jadi kalau misalnya teman-teman ada tugas Bisa dicicil di saat waktu Ngabuburit Yang kedua Yang kedua Setelah habis sholat subuh Ngapain sih Nah itu Bisa dimanfaatkan Kadang ngantuk mereka pak Ngantuk Iya Mungkin bisa 10 menit 15 menit Ya kita Baca satu ayat Tuh ayat Al-Quran Lalu kemudian kita Kembali Melaksanakan tugas-tugas kita Baik Ini gak ada alasan ya pak ya Sebenarnya ya pak ya Kalau untuk Apa Memaksimalkan waktu bagaimana Karena memang sebenarnya Waktu itu ada Namun bagaimana kita Memprioritaskan Waktu tersebut ya pak ya Untuk mengerjakan tugas Memang Atau skala prioritas tadi ya pak ya Mana yang harus didahulukan Agar semua itu terselesaikan Seperti itu Pandai-pandai kita Betul Baik selanjutnya Bagaimana cara Menyesuaikan jadwal kuliah Dengan jadwal sholat pak Dan waktu berbuka puasa Tadi juga mungkin Sudah disampaikan juga ya pak ya Sudah disampaikan Baik Selanjutnya Apakah yang dijawab pak Untuk yang ini Ya Untuk sholat isya ya Untuk sholat isya Waktu sholat isya itu Kalau maghrib tadi kan Dosen sudah memberikan Kelonggaran Kelonggaran Disamping dia sholat maghrib Kemudian dia berbuka puasa Nah habis itu kan Kita masuk kuliah tuh Masuk kelas tuh Ya kita belum sholat isya Isya ini kan waktunya Sampai subuh Subuh Ya jadi lepas kuliah kita Jam 10 kita Selagi bisa kita laksanakan Di kampus Ya Biasanya kan ada Ruang ibadah ya Ada musya Allah Ada pak Atau bisa kita kerjakan di rumah Di rumah Tapi harus ingat betul Kita belum melaksanakan Wajiban Jangan langsung sabar rumah Tidur itu ya pak Tidur pula Ya jadi teman-teman Tadi tetap ya Harus melaksanakan ya pak ya Sunnah sholat tarawihnya Sholat isya wajib Gitu ya pak ya Seperti itu Baik Selanjutnya Pertanyaan yang ke delapan Yaitu Apa yang harus dilakukan Jika jadwal ujian Dan presentasi bertepatan Dengan waktu Berpuasa Waktu berpuasa Berpuasa pak Apakah itu tadi menjadi hambatan Atau tidak Menurut pak Sekali lagi sama sekali Tidak menjadi hambatan Tidak menjadi hambatan Apalagi kalau dilakukan presentasi itu pada siang hari Pada siang hari kan gak ada Jadwal buka puasa Gitu kan Nah tapi bagaimana ketika presentasi itu Semester itu dilaksanakan pada saat Sholat tarawih Nah ini pun sudah terjawab Sebetulnya Jangan kemudian Karena sholat tarawih Lalu Kita meninggalkan Yang justru lebih penting Apa itu ya Semester itu Jadi Ditangguhkan sholat tarawihnya Masuk dulu untuk Ujian semester itu Nanti setelah ujian semester Baru sholat Baru sholat tarawihnya Itu kalau ujian semester dilakukan pada malam hari Kalau siang hari saya rasa gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi gak ada kendala ya pak ya Gak ada kendala Untuk presentasi Atau kuliah Di masa bulan Ramadan Atau saat berkuasa Itu sebenarnya tidak ada Masalah ya pak ya Gak ada masalah Sekali lagi dikembalikan lagi Kepada teman-teman semuanya Seperti itu Selanjutnya Pertanyaan yang ke sembilan Bagaimana Banyak sekali ya pertanyaannya Oh banyak pak Karena memang ini Nanti juga ada pertanyaan Dari teman-teman Dari live ya Teman-teman nanti ada pertanyaan Jika ada pertanyaan Nanti akan diajukan Seperti itu Selanjutnya Bagaimana cara menjaga nutrisi pak Dan energi yang cukup Selama berpuasa Agar tetap fokus Dalam kuliah Tandih Sudah terjawab juga ya pak ya Ini sebetulnya Basicnya yang basic Dokter barangkali ilmu kesehatan Iya Tapi gini Puasa ala Rasulullah SAW Puasa ala Rasulullah SAW Bagaimana tips Berpuasanya Rasulullah Rasulullah SAW Kalau berpuasa Tetap makan sahur Makan sahur Dan Menyegerakan berbuka Ya kalau baik Banyak sahur Maupun berbuka Biasanya Rasulullah Tidak Tidak meninggalkan Makan kurma Kurma Yang manis-manis Yang manis Yang manis-manis Karena memang diharapkan Kurma Paling banyak Yang kurma Ya Jadi Artinya Ya Secara Secara Kesehatan Ya 4 sehat 5 sempurna Harus tetap tercukupi Kalau biasanya Dibantu dengan Minum Minum suplemen Yang biasa diminum Ya silakan saja Ya kalau saya biasanya Di samping kurma Ada madu Satu sendok Nah itu insyaallah Stamina kita Tetap Terjaga Menjaga kebugaran tubuh Ya Air putih juga harus cukup Cukup Menghindari dehidrasi Dan secara sains Ini harus kita yakini Bahwa Sumu Tassihuh Puasa itu akan Menyehatkan kita Jadi jangan karena Kemudian kita lapar Lalu kita akan Jatuh sakit Tidak Jadi Sesungguhnya Mengistirahatkan Kerja lambung itu Khususnya Satu bulan Puasa Ramadan Itu justru akan Menyehatkan Badan kita Insyaallah Insyaallah Baik Baik terima kasih Itu tips yang sangat Penarik teman-teman Jadi jangan lupa Teman-teman Sebelum berpuasa Bisa ada diminum madu Ya Di saat berbuka puasa Makan yang manis-manis Misalnya Kurma Seperti itu Oke Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Bagaimana pandangan Islam Pak Tentang Pentingnya pendidikan Dan bagaimana Hal tersebut Berhubungan dengan Ibadah puasa Ya Ada Ungkapan Utlubul ilma Minal mahdi Ilal lahdi Menuntut ilmu itu Dari Buayan Sampai Liang lahat Artinya Seumur hidup Kita Sebetulnya Punya Kewajiban Untuk menuntut ilmu Ya Siapa yang Pengen sukses hidupnya Di dunia Tidak boleh Tidak harus ada ilmu Harus berilmu Siapa yang Pengen sukses hidupnya Nanti di akhirat Harus punya ilmu Pengen sukses Kedua-duanya Tidak ada lain Jawabannya Jawabannya Harus Ada ilmu Nah dalam pandangan Islam Di awal Saya sudah Sampaikan Allah Mengangkat Derajat Allah akan Mengangkat Derajat Orang-orang Yang beriman Dan berilmu Ya Silahkan Sesuai dengan Skill masing-masing Yang ingin Jadi dokter Ya jadi dokter Yang ingin Jadi insinyur Yang ingin Jadi apa lagi Jadi ya Teknokrat sekarang Tapi tetap dengan Basic Keislaman Keyakinan mereka Terhadap Keislaman mereka Komitmen mereka Atas keimanan mereka Ya Jadi Insya Allah Dengan berpuasa ini Banyak sekali Hikmah yang Yang akan kita Dapatkan Dari itu semuanya Baik Ini itu Terima kasih Pak Ahmad Selanjutnya Ada pertanyaan ke 11 Yaitu bagaimana Cara meningkatkan Rezeki Atau penghasilan Selama bulan Ramadan Mengingat tadi Kita temanya adalah Rezeki mulus Pak Rezeki mulus Ya Insya Allah Ya kita Berbaik sangka Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Sesuai dengan Profesi kita Kita Bekerja Dengan sebaik-baiknya Ya Insya Allah Rezeki akan datang Kita tadi sudah sepakat Yang namanya Rezeki kan Bukan cuman uang Ya Ya di Orang Sana itu Bilangkan The time is money Waktu itu adalah uang Ya Kemudian yang kedua Pernah saya baca Ada sebuah buku Bekerjalah dengan Sebaik-baiknya Maka uang akan datang Ya Dalam pandangan Islam Allah memang sudah Garansi itu Harus jujur Harus amanah Kita Ya Harus bekerja Keras kita Ya Jadi dalam pandangan Islam itu Tidak boleh orang itu Atta wakal Nanti rezeki datang sendiri Tidak begitu juga Tapi tidak berusaha Tidak begitu juga Kita harus tetap Sunatullah Kita harus ikuti Kita harus bekerja Dengan sebaik-baiknya Apapun tadi Profesi kita Ya Sambil kita juga Mencari ilmu Yakinlah Rezeki itu akan Allah lancarkan Amin Terima kasih Pak Ahmad Jadi itu sudah Diberikan pandangan juga Oleh Pak Ahmad Mungkin Kita selanjutnya Ke pertanyaan selanjutnya Apakah ada Amalan atau doa khusus Pak Yang dianjurkan Untuk memperoleh Rezeki yang berkah Selama di bulan Ramadan Seperti ini Ya secara khusus Ya memang Doa itu Ya khusus di bulan Ramadan Ya Ya Saya rasa Tidak ada Cuma doa secara umum Itu ada Ya Itu ada Ya Seperti misalnya Allahumma ya guniu ya hamid Ya mubdiu ya mu'id Ya rohimu ya wadud Agunina bihalalika an harami Wa agunina bifadlika aman siwak Kepanjangan ya Kepanjangan Pak Intinya adalah Ya Kita minta Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang baik Di sisi Allah SWT Kita minta rahmatnya Kita minta ampunannya Dan juga kita minta Keberlimpahan Rezeki darinya Rezeki dari Allah SWT Ya Ya ada lagi Doa-doa yang pendek Khususnya bagi mereka yang masih belajar Rabbi zidani ilma Warzukani fahmah Allah tambahkan saya ilmu Kurniakan kepada kami Rezeki kefahaman Dan insya Allah bukan hanya Rezeki kefahaman Ya Rezeki apapun yang insya Allah kita butuhkan Baik Terima kasih Ya terima kasih Pak Ahmad Mungkin kita masuk kepada Sesi pertanyaan terakhir Bapak Mengingat waktu ya Bapak Silahkan Apakah ada cerita atau contoh dari kehidupan Rasulullah Pak Atau para sahabat yang Menginspirasi Dalam hal mendapatkan rezeki yang berkah selama bulan Ramadan Inspirasi itu Ya Apa ya Saya jadi teringat cerita Abdurrahman bin Auf Yang mau jadi orang Fakir Justru gak bisa Kenapa Pak Karena takdirnya memang beliau Orang kaya Jadi dulu beliau ceritanya kan Panen kurmanya itu loh Ya Panen kurmanya itu Agar dibiarkan Membusuk Membusuk Karena dia tidak mau lagi terlalu direpotkan dengan beban-beban Persoalan-persoalan keduniaan Rupanya di suatu tempat Ada terserang penyakit tertentu Dimana salah satu obatnya itu adalah kurma busuk Jadi akhirnya Kurma busuk yang banyak di gudang itu Dimanfaatkan Dimanfaatkan dibeli oleh saudagar yang dari Satu daerah yang sedang terserang penyakit itu tadi Jadi sekaliber Sahabat Nabi Abdurrahman Bil Auf Ya bagaimana dengan kita Kita jangan Masa kita kepingin menjadi orang yang fakir Kalau bisa kita menjadi orang yang Kaya Agar kita bisa membantu Agar kita bisa membantu Karena kata Nabi kan Tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah Artinya sesungguhnya filosofi dari hadis ini Orang Islam itu harus kaya Supaya dia bisa membantu Tapi ingat kekayaan Ya ada lagi riwayat yang lain Yang dimaksud kaya sesungguhnya Bukan hanya kekayaan materi Tidak Yang dimaksud kaya sesungguhnya adalah Kaya hati kita Punya jiwa yang kona'ah Menerima berapapun Allah berikan diri Alhamdulillah kita bersyukur Menjadi orang yang sabar Tidak kita menjadi orang yang Apa Melihat rumput tetangga Temperamental itu loh Gampang mencaci maki orang Menghardik orang Memusuhi orang Tapi kembali Karena persoalannya rezeki Pasti yang dimaksud adalah Kekayaan mati Ya harus bekerja keras Bekerja keras Jangan lupa juga hemat Hemat Dengan menabung Katanya kan sedikit Sedikit lama-lama Menjadi Tidak rezeki yang kita dapatkan hari ini Harus kita habiskan hari ini Tidak Kita harus punya Juga planning Perencanaan Untuk jangka panjang Jangka panjang Itu barangkali Baik Terima kasih Jadi rajin-rajin kuliah Dan rajin bekerja keras Baik Dengan tetap tawakal Kepada Allah SWT Baik Terima kasih Pak Ahmad Jadi itu sangat penting sekali Baik teman-teman Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Jadi mungkin saya menarik kesimpulan Sebelum kita Menutup Untuk acara pada sore hari ini Jadi Hikmah puasa Ramadan Adalah waktu Untuk membersihkan diri Dari dosa Dan kesalahan Menguatkan iman Dan takwa Serta meningkatkan Kesadaran kepada Allah SWT Mungkin Cukup dari kami Pada podcast Pada sore hari ini Mungkin saya Dari Saya Abdul Rahman Dan dari Pak Ahmad Mungkin Ada yang mau disampaikan Bapak mungkin Untuk closing Pada sore hari ini Selamat kuliah saja Bagi para mahasiswa UIB Dengan sebaik-baiknya Di saat bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Tetap Ramadan ini Kita produktif Dalam bekerja Produktif dalam kuliah Termasuk dalam Menjalankan Menyelesaikan tugas-tugas Yang diberikan oleh Pak dosen Sukses selalu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ahmad Jadi itu adalah Statement terakhir Dari Pak Ahmad Mungkin dari saya Cukup ya Mungkin kurang lebihnya Mohon maaf Wa bila taufiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Selamat sore semuanya Thank you Terima kasih